Dari terbit matahari, sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Assalamualaikum, selamat beribadah di rumah masing-masing, bersama dengan Mr. dan Mr. di dalam video ini. Anda bisa menghidupkan hatinya, kita mau menghadap akhirat Tuhan kita, dan kita memuji Tuhan yang perlu sekitar. Mari, lipat matanya, tutup matanya, kita memuji Tuhan, kita katakan, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yusuf, selamat pagi Tuhan. Mari, kita datang kepada Tuhan yang sejujurnya, kita mau menguji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus. Karena kau menjaga kami, karena kau memberkati kami. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Bapak, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasih kami. Sekarang, kami mau berkati kepada Tuhan Yesus. Berkati kami dan bantu kami, supaya kami ibadah dengan penting yang sungguh-sungguh melakukannya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam pengamaku, kami berdoa dan mengucap syukur, halia, amin. Nah, sekarang kita mau bersolat-solat untuk Tuhan kita. Nah, sebetulnya kita mau tepuk Yesus dulu. Oke, sama-sama ya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, dan ada deh. Nah, sekarang Miss, berharap kamu berdiri dan kita mau menandik untuk Tuhan Yesus. Kita mau menatakan, ada yang suka cinta di dalam hatiku. Ya, sekarang ikutkan cerita-cerita. Berdiri kepada Tuhan Yesus. Diri kepada Tuhan Yesus. Semuanya, 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 semuanya. Terima kasih. 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 Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Aamiin Sekarang kita Membuka Alkitab kita Dari 1 Timofius 4 Ayahnya yang ke-12 Sebalik lagi ya 1 Timofius 4 Ayahnya yang ke-12 Yuk sama-sama Itu timis membaca kalitanya di rumah masing-masing Dengan berikut Tugas Timofius Dalam menghadapi pengajar sesat Demikian german Tuhan Jangan seorang pun Menganggap engkau ledak Karena engkau muda Jadilah terhadap Bagi orang-orang Percaya Dalam perkataanmu Dalam tingkah lagumu Dalam kasihmu Dalam kesetiaanmu Dan dalam kesucianmu Nah Kan-kan-kan yang bisa ada di rumah Semua sudah baca katakan kitabnya Hari ini Firman Tuhan bertima Menjadi teladan Contoh yang baik Nah kira-kira Kira-kira Ada yang tahu Nah Arti teladan itu Menjadi contoh yang baik Nah kira-kira Kalau dia buat yang dicara-cara Dia bisa dicara-cara Dia bisa dicara-cara Tiga Teladan itu Hanya menjadi contoh yang baik Kepada semua orang Nah firman Tuhan katakan hari ini Jangan seorang pun menganggap engkau redak Kalau engkau muda Berlaku pasti kecil Berlaku masih kecil Berlaku tua dia Berlaku papa bapak Berlaku mama mama Masih kecil dia Jadi Kirman Tuhan katakan Cuma Bawa orang-orang Tentangmu Tidak bisa Ngomongan yang baik Karena kamu masih kecil Nah Karena kamu harus di rumah Mesti kecil Karena Tapi Kirman Tuhan Tentangmu Harus menjadi Contoh yang baik Kepada siapa Kepaknya Kepada Kepada Kepaknya Kepada Akhirnya kepada bapak-bapaknya juga Kepada orang lain Nah, kalau ada abangnya yang apa-apa Kita dengar dengan bapak-bapaknya Kita guna, kita boleh ikuti, tidak? Tidak boleh Kita harus tetap mencari cukup yang baik Kita harus dengar kata mama kita Kita harus lakukan yang paling baik Seperti jerman Tuhan Menjadi contoh bapak-bapaknya Dalam perkataan Dalam berbicara kepada orang lain Harus sopan Harus katakan yang benar Tidak boleh katakan yang tidak benar Nah, terus selanjutnya apa lagi Menjadi contoh bapak tingkah laku Nah, perbuatannya harus baik Tidak boleh perbuatannya tidak baik Tuhan tidak suka Nah, kalau kita dengar Perbuatannya harus bagus Harus melakukan apa yang kita mau Bagaimana perbuatan yang bagus Nah, contohnya Kamu suruh Harus dia lakukan kan Perbuatan yang bagus Betul dia lakukan Apalagi perbuatan yang bagus Untuk dia Ada teman Nah, temannya itu Baik dan juga yang jahat Nah, sebagai anak Tuhan Nah, kita bagaimana sebab kita Kalau jumpa sama teman yang jahat Kita baik Atau bisa mencuri kejahat Kita jadi hatinya yang baik Perbuatannya harus baik Jadi contoh Contoh dalam hal perbuatan baik Lanjut apa lagi Dalam hal kasihmu Contoh dalam hal perbuatan yang ingin apa Mis Kebanyakan lagi Iya Nah, terima kasih Kalau Tuhan katakan Kita tidak boleh bergerak-gerak Masih teman Tidak boleh kita baik-baik Tidak akan mencuri kejahat Kita para morang Nah, tidak boleh Kalau kita kemasih teman Harus mencuri kejahat Poin depannya Mau buktikan kejahat Bagi yang kita Mau buktikan kejahat Bagi yang kita Nah, harus Terus mencuri kejahat Temannya Apalagi Nah, selanjutnya Permat Tuhan katakan Dalam hal kesetiaanmu Nah, coba Siapa yang setia cinta sama Tuhan Siapa yang setia Siapa yang setia Siapa yang setia Siapa yang setia Kita buat anak-anak yang baik Nah Firman Tuhan katakan Kita harus setia Tidak boleh Hari ini lakukan Bisau tidak Nah, tidak boleh Firman Tuhan katakan Setia Harus terus Melakukan Yang baik Betul Dan yang terakhir Dalam hak Kesucianmu Apakah itu kesucian Mis? Kalau teman-teman Suci sama dengan Kudus Iya Sama dengan Tidak mau melakukan Yang jahat Yang tidak disukai Tuhan Nah teman-teman Kita harus Menjadi keadaan Atau contoh Dalam hak tidak melakukan Yang tidak Tuhan suka Yang Tuhan tidak Inginkan Tuhan kita boleh lakukan Yang jahat dan berhubungannya Dengan dosa Nah teman-teman Tuhan Seperti kamu kecil Masih anak-anak Kamu bisa menjadi contoh Yang baik Bepada semua orang Nah siapa yang mau jadi contoh yang baik Semua mau Nah teman-teman Katakan hari ini Kalau kamu mau menjadi contoh yang baik Kamu akan menjadi Anak-anak yang diberkati Yang dijaga Dipelihara oleh Tuhan Yesus Karena Untuk melakukan adalah Hal yang Tuhan Yesus sukai Baik Oke Tuhan Yesus Sudah selesai Sekali lagi kita baca sama-sama ya Satu Dua Tiga Tuhan Yesus Jangan seorang pun Menganggap Tuhan 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 Jangan seorang Tuhan Dihara oleh Tuhan Dan misal kamu menjadi Ibadah Dimana saja berada Oke sekarang kita mau Tutup ibadah kita Semua libatanannya Tutup batang kita berada Terima kasih Tuhan Yesus Karena hari ini Kami sudah mendengarkan Tuhan Tolong kami Supaya kami menjadi Anak-anak Contoh yang baik Kepada orang lain Kepada keluarga kami Dan kami mau Setiap hari kami tetap setia Berlakukan Apa yang Tuhan mau Hanya di dalam anak Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Halelah Amin Sampai jumpa Kepada Selamat hari Minggu Tuhan Yesus Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa